Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nah, di video kali ini masih sama tentang video stasiun non aktif, stasiun jati Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan suasana di sekitar stasiun jati Dan menceritakan dulunya depo jati juga pernah mempunyai depo lokomotif Nah, ini saya sudah berada di PCL, PCL 4, di dekat stasiun jati Yang dari arah sana, itu merupakan dari stasiun Probolinggo Kesana ke stasiun Leces Nah, disini juga dulunya terdapat rail dari PBSM atau Probolinggo Stump Trem Maskapai Railnya berada di sisi kanan jalan Railnya berada di samping jalan raya Seperti di jalan Selamateria di Solo Nah, ini merupakan jalan pantu raya dari Probolinggo Bisa ke Jember, bisa ke Situ Bondo Jadi, railnya mengikuti jalan raya Jalan raya provinsi Hingga railnya nanti ke Python itu Mari kita masuk lebih dekat ke stasiun jati Ini dia PCL-nya Mari kita belok Ini merupakan rail dari Probolinggo Leces Probolinggo Leces Ini railnya masih aktif ya Nah, disitu stasiun jatinya Nah, ini dia Mari kita mendekat ke stasiun jati Ya, bisa dilihat Disitu adalah stasiun jati Stasiun non-aktif Yang arah sana itu merupakan stasiun Probolinggo Ke arah sana stasiun Leces Stasiun jati Dekat dengan stasiun Probolinggo Mungkin hanya sekitar 2-3 kilo Dan di depan sana sudah Dekat dengan sinyal muka stasiun Probolinggo Jadi, dekatlah Tidak terlalu jauh dari stasiun Probolinggo ini Stasiun jati Meskipun stasiunnya non-aktif Tapi ini jalurnya masih Rame dilewati kereta api Hingga saat ini Mungkin jalur yang saat ini dipakai Adalah jalur 1 stasiun jati Yang pada dahulunya Ini dia Yang kemungkinan jalur 1 stasiun jati Yang sekarang masih aktif Hingga sekarang Dulunya stasiun jati ini merupakan Stasiun yang besar Memiliki banyak jalur di stasiun jati Di 1 Ini 1 Mungkin di sana 2, 3, 4 Dan ada dipu lokomotif juga Di arah sana Jadi, seperti stasiun Malang Kota Baru Yang sekarang Ada stasiun Ada banyak jalur Dan di depannya ada dipu lokomotif Jadi, banyak ya Paling kurang lebih 10 jalur Sama dipunya Mantap stasiun ini Stasiun yang dulunya besar Sibuk dengan kereta api Kini Sudah non-aktif Dulu waktu itu saya Merkam stasiun jati dari arah sana Sekarang saya Merkam stasiun jati dari arah dekatnya Di arah barat Mendekat ke stasiun jati Nanti kita mengitari stasiun jati ya Kita coba Lihat apa saja Sisa-sisa stasiun jati Dan sekarang Di sini Saya kesini pagi hari Jam setengah 7 pagi Saya sekalian hunting Kereta api Ranggajati Dan Perubongi Melintas langsung Di stasiun jati Sebentar lagi mungkin lewat Tidak sampai 5 menit lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menikmati 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 Ada jendela Ruang WWKA ini sih Ini dulunya bekas ruang WWKA Mantap Dan dulunya Itu juga merupakan bagian dari Sasunjati Bisa dilihat dari bangunannya Dan di bangunan ini Juga terdapat Plat yang menandakan Kalau bangunan ini Bangunan milik PT KAI Sama dengan Sasunjati Ada platnya Yang menandakan Bangunan ini milik PT KAI ini ada dua bangunan lama disini dulunya dipunya berada di arah sana memiliki banyak jalur mari kita jalan lagi ke arah sana melintas di lebih dekatnya stasiun jati ruang PPK pintu ruang PPK ini dulu tembok nah mungkin ini dulu pintu masuk ke peron yang sekarang di tembok lalu ada kereta guys perubungi lewat perubungi lewat nah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya baru saja perubungi ls stasiun jati nah guys untuk percabangan di stasiun jati itu benar adanya saya lihat di aplikasi wiki mapia itu di stasiun jati terdapat stasiun percabangan ke jalur ke jalur milik pbsm atau problinggo storm tram maskapai tapi percabangannya bukan di jalur utama sini bukan dari jalur utama ke jalur pbsm tapi percabangannya dari dipo lokomotif jati jadi percabangannya ada di sana jadi ke dipo itu dari situ percabangannya percabangan dari jalur utama di situ jauh ke situ ke dipo setelah ke dipo nanti percabang ke jalur pbsm nanti jalurnya belok ke jalan raya ke pinggir jalan raya seperti selamat ria di solo jadi di stasiun jati ini benar ada percabangan tapi percabangannya bukan dari ril utama ini akan tetapi dari ril yang ada di dipo nah ini dia stasiun jati dulunya waktu saya kecil saya sering main kesini tapi waktu itu sudah non aktif ya stasiun jati ini non aktif mungkin sekitaran akhir tahun 70an atau awal tahun 80an ini non aktifnya dulu saya sering main kesini pagi-pagi karena rumah mbah saya dekat dari sini guys jadi tinggal jalan kaki saja rumah mbah saya di arah sana tinggal jalan kaki lewat gang-gang yang ada di sana sudah sampai di stasiun jati mantep waktu itu saya kesini palingnya lihat kereta belambangan atau kereta perbuangi yang saat ini dulu juga pernah diajak ke dalam gang itu dulu masih ada pasar burung saya pernah masuk dan di sana masih terlihat bekas jalur dari stasiun atau dipo jati untuk bekas sisa-sisa dari dipo jati selain ada bekas rilnya ada juga bekas gerbong penolong dipo jati yang sekarang berada di stasiun propulinggo dulu kereta penolong tersebut ada tulisannya ada tulisan milik dipo logjati seperti gambar berikut nah ini dia wujud dari gerbong penolong milik dipo logjati yang sekarang berada di stasiun propulinggo gerbong ini memiliki nomor NR26 seperti gambar berikut dan di gerbong ini juga terdapat tulisan gerbong dipo logjati dan penolong propulinggo di underframe gerbong penolong ini terdapat tulisan MD 25 bulan 6 tahun 04 yang artinya kereta ini dibuat pada tahun 25 Juni tahun 1904 wow cukup tua ya umurnya sudah lebih dari 100 tahun dan dibawahnya ada tulisan PA SGU tanggal 27 Agustus tahun 60 yang artinya kereta ini terakhir diperbaiki di Balayasa SGU pada tanggal 27 Agustus tahun 1960 yang artinya gerbong ini setelah tahun 60 tidak mendapatkan perbaikan di Balayasa nah itu dia bentuk boginya dari gerbong penolong dipo jati nah sayangnya saat ini gerbong penolong dipo jati sudah ganti cat sudah dicat ulang di stasiun propulinggo atau di sub dipo propulinggo ini warnanya menjadi warna kuning dan lebih sayangnya juga tulisan NR26 dan tulisan MD dan PA di Balayasa Gubeng juga terhapus jadi sayangnya tulisan meninggalan dari tahun 60 yang isinya data tentang gerbong penolong ini sudah ikut dicat ulang di sub dipo propulinggo pada tahun 2013 nah ini dia tampilan dari samping gerbong penolong yang sudah dicat ulang nah ini dipo penolongnya memiliki tulisan gerbong penolong push propulinggo dan sekarangnya nomor gerbongnya sudah ganti dulunya memiliki nomor NR26 sekarang setelah dicat ulang menjadi nomor SN 00402 yang artinya SN adalah kode gerbong penolong 0 artinya harus ditarik lokomotif 04 adalah tahun pembuatan gerbong ini pada tahun 1904 jadi bukan 2004 ini 04 artinya 1904 dan 02 artinya gerbong penolong tahun 1904 yang nomor urut ke 2 oke itu dia bentuk dari gerbong penolong hingga saat ini yang dulunya menjadi dipolok jati nah itu dia masih ada sisa dari peninggalan dipojati masih ada gerbong penolong ex dipojati oke sekian video kali ini menjelaskan suasana sitar stasiun jati dan tentang dipo lokomotif jati sekian dulu video kali ini terima kasih yang sudah menonton video ini mulai dari awal hingga selesai jangan lupa like, komen, share dan subscribe tonton juga video-video lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati